Pada hari kedua lebaran, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau persiapan arus balik di terminal bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Belum ada lojakan penumpang yang balik dari kampung halamannya menuju ke ibu kota. Menhub cek fasilitas di terminal seperti fasilitas untuk anak-anak dan posko kesehatan. Selain itu, Menhub juga sampaikan dari evaluasi ke Menhub, jumlah pemudik menggunakan bus meningkat sekitar 2-3%. Selain itu, angka kecelakaan juga turun drastis terutama jalur darat. Yang motor juga kurang, angka kecelakaan yang turun lebih dari 50%. Nah, angka kecelakaan ini sampai sekarang turun drastis, tapi di waktu mendatang ini kita ingin harus menjaga. Sementara itu, Polri menjamin kenyamanan saat arus balik. Ya, kepolisian ini akan menerapkan sistem one way dari Kali Kangkung hingga ke Cawang bila macet parah. Berbeda dengan waktu arus mudik yang panjang, waktu yang pendek untuk arus balik ke lebaran, jadi perhatian Polri untuk antisipasi kemacetan. Kapolri imbau warga menghindari akhir pekan untuk balik dari kampung halaman. Selain itu, kepolisian akan memperlakukan sistem one way hingga ke Cawang, Jakarta. Dari Kali Kangkung apabila kemacetan parah terjadi. Kalau terjadi kepadatan yang luar biasa di hari Sabtu minggu, upayakan jangan paksakan diri. Kita meskipun kami juga sudah menyiapkan strategi. Strateginya apa? One way.